Setelah meminum darah dari kelelawar tersebut, Lingsi seketika langsung pulih dan memberikan hormat kepada Yuan. Ternyata selama ini, kelelawar biru itu merupakan jantungnya. Apabila mati, maka Lingsi juga akan mati. Dan sesuai tradisi, kerajaan Solo tempat tinggalnya, siapapun orang yang telah menolong lebih dari tiga kali, maka mereka akan menganggapnya sebagai tuan. Di sini, Yuan telah menyelamatkannya tiga kali, maka dari itu Yuan adalah tuannya, dan Lingsi siap menjadi budaknya. Sayangnya di sana, Yuan menolak, karena ia hanya memiliki satu budak di hidupnya. Singkat cerita, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan, dan akhirnya tiba di wilayah kerajaan Solo. Lalu mereka pun masuk ke dalam kota, dan di sana Lingsi berkata Yuan tidak bisa menggunakan pakaian dari kerajaan Tang seperti itu, sebab ia pasti dicurigai. Mereka pun menemui seorang pria yang merupakan pemimpin para pelayan di kerajaan Solo. Lingsi lantas memberikannya uang agar membuat Yuan bisa menjadi pelayan di kerajaan Solo. Di sana Yuan ingin masuk ke dalam kerajaan, karena Lingsi berkata, seseorang yang bernama Mule adalah seorang pangeran di kerajaan Solo, yang bernama Pangeran Ying. Mendengarkan hal itu, Yuan sangat terkejut. Ia tidak menyangka, Mule adalah seorang pangeran. Dan mulai dari sinilah, Yuan berganti nama menjadi Nana, demi menutupi identitasnya yang berasal dari kerajaan Tang. Lalu setelah itu, Yuan mengikuti seleksi penerimaan pelayan. Dan di sana, seluruh peserta dipinta untuk menyulam. Yuan yang tidak bisa menyulam, justru membuat gambar kucing. Untung saja, pria yang membantunya masuk ke dalam kerajaan, memberikan ia sebuah kain sulam, yang sudah jadi. Tentu saja para peserta di sana sangat terkejut melihatnya. Setelah ujian pertama selesai, mereka memasuki ujian kedua, yaitu harus bisa menari. Lagi-lagi, Yuan yang tidak bisa menari terlihat sangat bodoh. Untung saja sebelum itu, Lingsi sudah memberitahukan kepadanya kalau terdapat tes menari. Apabila ia tidak bisa menari, maka ia bisa menunjukkan sebuah sulap. Karena pria tua yang menyeleksi pelayan baru sangat suka terhadap sulap. Alhasil, ia pun segera menunjukkan trik sulap yang telah diajari Lingsi kepadanya. Melihat hal itu, pria tua di sana merasa sangat terhibur. Singkat cerita, terpilihlah tujuh pelayan baru yang diterima masuk, bekerja di kerajaan. Melati datang ke sana untuk melihat satu persatu dari pelayan itu. Untuk melihat kelayakan mereka, apakah cocok menjadi pelayan pangeran Ying atau tidak. Sesaat ia melihat, Yuan wajahnya tidak asing dan seperti pernah melihatnya. Karena Yuan telah mengganti namanya menjadi Nana, Melati mengira ia telah salah mengenal orang. Setelah semua pelayan pergi dari arah belakang, Melati terus memperhatikan Yuan dan sangat mencurigainya. Di malam harinya, para pelayan baru yang hendak masuk ke dalam kamar sesaat melihat sebuah sinar. Yuan bertanya sinar apa itu. Para pelayan di sana menjawab, itu berasal dari sembilan tasbih ilahi yang berhasil dibawa kembali oleh pangeran Ying dalam menyembuhkan penyakit sang raja. Mendengarkan hal tersebut, ia pun akhirnya tahu. Mule ternyata berniat menggunakan sembilan tasbih ilahi untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Keesokan paginya, Yuan secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar pangeran Ying dan tak sengaja menemukan pelakat nama Mule. Tak lama kemudian, pangeran Ying datang ke sana dan melihat pelakat yang bertuliskan nama Mule telah menghilang dari atas meja. Dengan cepat, Yuan yang sedang bersembunyi melemparnya. Setelah berhasil ditemukan, pangeran Ying merasa aneh. Ia tidak tahu siapa itu Mule, namun difikirannya seperti mengenal orang tersebut. Melati yang tahu kebenarannya memilih untuk diam dan tidak menceritakannya. Mendengarkan hal itu, Yuan akhirnya sadar pangeran Ying saat ini telah lupa ingatan mengenai dirinya saat menjadi Mule di kerajaan Tang. Sementara itu, Bokai memerintahkan dua orang pasukannya untuk membunuh pangeran Ying atas perintah dari pangeran Han. Kedua orang itu pun siap menjalankan perintah. Yuan yang hendak mengantar makanan dan minuman untuk pangeran Ying sesaat dicegat oleh salah satu pria tadi. Dengan alasan ingin mengecek minuman tersebut. Ternyata ia secara diam-diam memasukkan sebuah racun di dalamnya. Di saat hendak memberikan kepada pangeran Ying, Yuan sengaja menjatuhkan makanan dan minuman tersebut untuk mengetes apakah Ying masih mengingat dirinya atau tidak. Namun sayang usahanya gagal. Di sana, Ying tidak menolongnya yang menandakan ia tidak mengingat Yuan sama sekali. Lalu sesaat, Yuan tak sengaja melihat makanan di sana tiba-tiba berubah warna dan ia yakin pria yang ia temui tadi telah menaruh racun di dalamnya. Sementara pria tadi melakukan hal yang sama kepada salah satu pelayan di sana. Dengan cepat, Yuan menghentikannya dan membawanya pergi. Yuan sudah tahu ia yang memasukkan racun dan hendak membunuh pangeran Ying. Karena sudah ketahuan, pria itu pun menyerang Yuan. Namun karena Yuan jago bela diri, ia pun berhasil melawannya. Dan tak sengaja melempar minuman itu hingga masuk ke dalam mulut pria tersebut. Dan pada akhirnya, tewas di tempat. Untuk menyembunyikan kasus pembunuhan itu, Yuan melemparnya ke sungai. Di sisi lain, Bokai merasa heran. Sebab salah satu anak buahnya tidak kembali dan menghilang. Karena hal tersebut, ia pun mengutus salah satu anak buahnya lagi untuk membunuh pangeran Ying. Di saat malam hari, pria tersebut segera menyelinap masuk ke dalam kamar pangeran Ying. Dari arah belakang, Yuan tak sengaja melihatnya dan mencoba untuk menghentikannya. Tak lama kemudian, Ying keluar dan melihat mereka. Pria itu pun segera menyerang. Namun berhasil digagalkan oleh Yuan. Setelah itu, Yuan segera memukul Mule. Dengan harapan agar ia bisa mengingat siapa dirinya. Namun sayang, Ying justru menunduhnya salah satu komplotan dari pembunuh itu. Dan memanggil pasukan untuk memasukkannya ke dalam penjara. Keesokan paginya, Ling Xi yang mengetahui Yuan di dalam penjara lalu meminta seseorang untuk memberikan air liur dari kelelawar miliknya agar diberikan kepada Yuan. Singkatnya, Melati sedang menginterogasi Yuan dan bertanya siapa ia sebenarnya dan kenapa ingin membunuh pangeran Ying. Yuan terus mengaku kalau ia justru yang telah menyelamatkan nyawa pangeran Ying. Ia juga mengaku namanya adalah Nana. Melati segera memasukkan kalajengking ke dalam mulutnya sambil memukul sebuah alat musik yang ia pegang. Kalajengking tersebut akan bergerak dan menggerogoti isi tubuhnya supaya mau mengaku. Namun tetap saja, Yuan mengaku ia adalah Nana dan bukan pembunuh. Hingga pada akhirnya, ia pun pingsan di tempat. Setelah Melati pergi, ia seketika bangun kembali. Yang ternyata sedari awal, Yuan hanya berpura-pura saja. Sebelumnya, pria yang disuruh oleh Ling Xi telah memberikan air liur kelelawar. Dengan begitu, kalajengking yang masuk ke dalam tubuhnya secara otomatis akan mati. Setelah itu, ia meminta penjaga di sana untuk menyebutkan nama Mule di hadapan pangeran Ying. Penjaga itu pun mengatakan hal tersebut yang membuat Ying sangat terkejut. Lantas, Ying bertanya dari mana ia tahu nama Mule dan apa hubungannya. Belum sempat, Yuan menjawab tiba-tiba ia pingsan di tempat. Setelah sadar kembali, Yuan segera memukulnya sebab Mule sudah melupakannya begitu saja. Siapa sangka, itu hanyalah hayalannya saja dan saat ini tidak mungkin melakukan hal tersebut sebab Mule adalah pangeran Ying, penerus raja kerajaan Solo. Lantas, ia pun mencoba bersikap lemah lembut dan sengaja mengarang cerita. Yuan mengaku Mule adalah namanya. Di saat dulu, Ying bertemu dengan dirinya dan saling jatuh cinta. Lalu setelah itu, ia memberikan pelakat nama tersebut sebagai kenang-kenangan. Karena Ying hendak pergi. Siapa sangka ia justru tidak kembali lagi dan melupakannya. Yuan datang saat ini untuk memastikan Ying baik-baik saja. Maka dari itu, ia mendaftar masuk menjadi pelayan. Tentu saja pangeran Ying menyadari kalau ia sedang berbohong. Namun, ia sengaja menerimanya menjadi pelayan pribadinya. Dengan begitu, ia bisa tahu siapa Mule itu sebenarnya dan apa hubungan ia dengan Mule. Singkat cerita, selama Yuan berada di kerajaan Solo, ia pun disiksa dan diperbudak oleh pelayan senior. Yang dimana hal tersebut memang sengaja disuruh oleh pangeran Ying untuk mengujinya. Dari sinilah, Yuan merasakan rasanya sebagai seorang budak dan posisinya tertukar yang di saat dulu Mule menjadi budak namun sekarang ia yang menjadi budaknya. Terima kasih telah mencari keberadaan Terima kasih telah mencari keberadaan Sembilan Tasbih Ilahi. Namun, yang ia temukan, Ying sedang mandi tanpa menggunakan baju. Melihatnya di sana, Ying menjadi kesal karena ia main asal masuk saja dan segera melemparnya ke dalam bak mandi. Setelah itu, Yuan segera naik ke atas dan menarik handuknya hingga terlepas. Hal tersebut tak sengaja dilihat langsung oleh pelayan yang baru saja hendak masuk ke dalam. Mereka pun lantas pergi dari sana. Dan secara cepat, gosip beredar luas kalau pangeran Ying sedang mandi bersama dengan Yuan. Keesokan paginya, Yuan sengaja memanfaatkan gosip mengenai ia dengan pangeran Ying. Tadi malam, mandi bersama. Ia juga berkata, memiliki hubungan spesial mendengarkan hal tersebut seketika para pelayan di sana balik ketakutan kepadanya. Sebab apabila Yuan sampai menikah dengan sang pangeran, maka takutnya Yuan akan balas dendam kepada mereka. Alhasil, para pelayan ini pun meminta maaf mengenai apa yang pernah mereka lakukan kepadanya dan mulai bersikap baik kepada Yuan. Gosip itu pun akhirnya terdengar ke telinga Permaisuri. Ia tidak percaya pangeran Ying melakukan hal tersebut dan akan bertanya langsung mengenai kebenarannya. Sementara di tempat lain, pangeran Han sedang berlatih sihir untuk menciptakan petir di dalam pagoda yang di mana petir itu akan ia tujukan kepada pangeran Ying untuk membunuhnya. Siapa sangka efek dari sihir itu dapat dirasakan oleh Ying. Beruntungnya, sisik merah di tubuhnya langsung keluar yang mampu menangkal sihir petir tersebut. Sesaat, kekuatannya pun sulit dikendalikan sehingga membuatnya pingsan. Yuan segera datang ke sana untuk menolongnya. Ia pun terkejut melihat sisik merah di tubuhnya yang waktu dulu pernah ia lihat di saat Mule sedang marah. Sementara itu, Han terluka parah akibat terkena serangan balik dari sihir petir yang ia buat. Singkatnya, saat pagi hari, Ying terbangun dan melihat Yuan tertidur di sebelahnya. Melihat Yuan memperlakukan ia dengan baik, Ying memintanya untuk tinggal di istana dan hanya melayaninya saja. Lagi-lagi, para pelayan yang kebetulan berada di sana mendengarkan percakapan mereka dan menjadi salah paham. Lalu setelah itu, Permaisuri datang menemuinya hanya untuk bertanya mengenai gosip tersebut. Ying menyangkal gosip itu. Ia bersama Nana atau Yuan hanya teman saja dan ia menjadikannya sebagai pelayan pribadi. Mendengarkan hal itu, Permaisuri menjadi sangat lega. Setelah itu, Permaisuri memanggil Melati sebab ia curiga mengenai identitas pelayan yang bernama Nana tersebut. Melati berkata ia curiga Nana adalah Yuan, wanita yang berasal dari kerajaan Tang. Mendengarkan hal tersebut, Permaisuri memberikan ia sebuah tugas. Lantas, Melati segera menangkap Yuan dan membuatnya pingsan atas tuduhan telah merayu dan menggoda Pangeran Ying. Lalu Melati membawanya ke tepi sungai dan diancam akan dibunuh sebab keberadaannya saat ini sangat dicurigai. Dengan cepat, Ying datang ke sana untuk menolongnya. Di sanalah, Ying berkata kalau Yuan tidak menggodanya, melainkan ia yang menyukainya dan meminta Yuan untuk tetap berada di sisinya. Di sana, Ying sengaja berbohong seperti itu supaya bisa menyelamatkan nyawa Yuan supaya tidak dibunuh karena ia tahu semuanya ini perintah dari Permaisuri. Lantas, Melati di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Setelahnya, Ying menemui Permaisuri dan bertanya kenapa mau membunuh Nana. Lantas, Permaisuri memanggil seseorang dan mengatakan kalau Nana pelayan baru di sisi pangeran Ying adalah palsu sebab Nana yang asli adalah anak dari pria tersebut yang kini sedang sakit-sakitan. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Permaisuri mengatakan kepada Ying kalau Nana yang mereka lihat pasti seseorang yang sedang menyamar yang tak lain untuk merebut sembilan tasbih ilahi mereka. Ying awalnya tidak percaya dan yakin Nana tidak mungkin memiliki niat seperti itu. Lalu Permaisuri memiliki sebuah ide untuk menguji apakah Nana berniat mengambil sembilan tasbih ilahi atau tidak. Apabila itu terbukti benar, maka Ying harus segera membunuhnya. Lantas, Ying mengajak Nana atau Yuan pergi ke sebuah kuil untuk menyembah patung dewa di sana. Setelah melakukan itu, Yuan mencoba bertanya apakah benar ia yang membawa sembilan tasbih ilahi dari kerajaan Tang. Ying menjawab tasbih tersebut ia gunakan untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Lantas, Ying bercerita asal-muasal tasbih ilahi. Beribu-ribu tahun yang lalu, Dewi Nuwa menyegel sembilan klan penyihir yang selalu berperang untuk menunjukkan klan siapa yang terhebat. Lalu, kesembilan klan sihir disegel menjadi sembilan tasbih ilahi. Waktu berlalu begitu cepat, sehingga tasbih tersebut tanpa sengaja jatuh ke wilayah kerajaan Solo miliknya. Dan pada akhirnya, warga yang tak sengaja menemukan itu memberikan kepada raja kerajaan Solo untuk disimpan. Sebab, siapapun yang melihat sembilan tasbih ilahi akan dirasuki sifat jahat untuk menguasai dunia. Seratus tahun kemudian, sang raja dari kerajaan Solo terdahulu memiliki dua orang anak. Satunya memiliki sifat yang baik dan bijaksana, dan satunya lagi rakus akan kekuasaan. Akhirnya, kedua saudara itu bertarung. Anak tertua ingin merebut tasbih ilahi untuk menguasai dunia. Sementara satunya lagi berusaha untuk melindunginya agar tidak direbut oleh kakaknya. Sayangnya di pertarungan itu, sang adik tewas terbunuh. Sementara sang kakak menjadi gila akibat tidak bisa menyerap kekuatan dari sembilan tasbih ilahi. Hingga pada akhirnya, tasbih ilahi jatuh ke tangan para biksu yang mencoba melindunginya. Banyak pasukan yang menyerang untuk merebutnya, namun berhasil digagalkan, dan tasbih tersebut dibawa oleh salah satu seorang biksu muda. Di sana, Tian Su juga menceritakan kisah tersebut kepada Lan Zi dan Ming Hu. Biksu muda yang membawa tasbih ilahi merupakan gurunya yang kini telah meninggal. Sementara itu, Ying berkata akibat suatu insiden ayahnya terluka dan sekarat. Maka dari itu ia mengemban sebuah tugas untuk mengambil kembali sembilan tasbih ilahi yang berada di kerajaan Tang. Saat sedang bercerita, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng. Ying segera pergi ke istana yang ternyata itu merupakan tanda untuk melakukan ritual pengobatan kepada sang raja menggunakan tasbih ilahi. Secara diam-diam, Yuan mencoba mengintip apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam sana. Ia pun lantas terkejut ternyata apa yang dikatakan Ying ternyata benar. Kesembilan tasbih ilahi itu memang bisa menyembuhkan segala penyakit di tubuh seorang manusia. Setelah sang raja sudah mulai pulih, Ying membawa tasbih ilahi dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang ia sembunyikan dibalik batu. Yuan yang memperhatikannya segera mengambilnya di saat Ying tidak berada di sana. Ternyata oh ternyata ia sudah dijebak dan isi dari kotak itu tidak ada apa-apa. Permaisuri bersama Ying sengaja melakukan itu untuk menguji apakah Yuan mengincar tasbih ilahi atau tidak. Karena sudah ketahuan Yuan berkata jujur kalau namanya bukan Nana melainkan Yuan yang berasal dari kerajaan Tang. Di saat dulu Ying adalah budaknya yang ia beri nama Mule namun ia tidak menyangka Mule yang ia kenal telah mengkhianatinya dengan mencuri sembilan tasbih ilahi yang menyebabkan kini seluruh anggota keluarganya dipenjara. Apabila ia gagal membawa tasbih ilahi tersebut maka keluarganya akan dibunuh. Permaisuri mencoba bertanya kepada Melati apakah yang dikatakan Yuan benar atau tidak. Melati yang tahu kebenarannya memilih diam dan menjawab ia namun sayangnya di sana Ying tetap tidak bisa mengingat masa lalu seperti apa yang diceritakan oleh Yuan. Ia pun hendak membakar pelakat nama Mule namun segera dihentikan oleh Yuan. Permaisuri lantas menyuruh Ying untuk membunuhnya dengan memberikan sebuah pedang. Ying tanpa ragu hendak membunuhnya di sana. Yuan hanya bisa pasrah. Sesaat ia diselamatkan oleh seseorang dan membawanya berteleportasi dari tempat tersebut. ternyata yang menyelamatkannya adalah Minghu Lan Z beserta Tian Su. Di sana Tian Su menggunakan jubah dan topeng dengan alasan wajahnya sedang terluka dan ia merasa malu. Makanya ia menggunakan topeng tersebut. Ia juga menunjukkan sebuah alat yang dapat menteleportasi mereka semua dan bisa berpindah-pindah tempat. Tidak hanya itu alat tersebut juga bisa membawa seseorang kembali ke masa lalu. Sesaat tempat itu sudah tidak aman lagi dan mereka segera pergi dari sana. Singkat cerita Ling Si membawa mereka bertiga ke sebuah penginapan yang lebih aman. Di sana Yuan bercerita kalau Mule yang mereka kenal sudah tidak ada lagi dan berubah menjadi Pangeran Ying. Ditambah lagi Pangeran Ying telah lupa ingatan mengenai masa lalu tentang dirinya saat menjadi Mule. Hal itulah yang membuat Yuan sulit mengambil sembilan tasbih ilahi. Ming Hu menjadi kesal karena ia tidak berhasil mengambilnya. Lantas Ming Hu berinisiatif membunuh Pangeran Ying. Dengan begitu mereka bisa menggunakan nyawa Pangeran Ying agar bisa mendapatkan tasbih ilahi. Sontak Yuan tidak setuju akan hal itu dan terjadilah perdebatan diantara mereka berdua. Tian Su mencoba menghentikan pertengkaran mereka sebab ia memiliki sebuah ide yaitu mengirim Yuan kembali ke masa lalu agar bisa bertemu dengan Pangeran Ying dan membunuhnya. Dengan begitu Mule yang berada di masa depan juga akan tidak ada. Apabila berhasil sembilan tasbih ilahi juga secara otomatis tetap berada di kerajaan Tang mereka. Di sana Ming Hu mau melakukannya namun dihentikan oleh Yuan dan ia sendiri yang akan melakukannya. Ritual akhirnya dilakukan. Yuan akan dikirim ke masa lalu untuk menemui Pangeran Ying dan membunuhnya. Satu hal yang harus ia ingat untuk bisa kembali ke masa sekarang Yuan cukup menyebutkan kata Dodo yang artinya kembali. setelah terbangun di masa lalu ia berada di kerajaan Solo. Karena kelaparan ia mencuri makanan milik pedagang. Pria pemilik ayam yang dicuri oleh Yuan menjadi sangat marah dan hendak memukulnya. Namun Yuan dengan mudah mengalahkannya. Kegaduhan pun terjadi di sana dan secara tidak sengaja Yuan bertemu dengan Pangeran Ying. Jelas di masa lalu saat ini Pangeran Ying tidak mengenalnya. Melihat kegaduhan tersebut Yuan akhirnya ditangkap. Saat di malam hari ia diikat oleh Ying ke sebuah pohon. Hal itu dilakukan untuk mengumpan seorang Siluman yang sering meresahkan warga setempat. Asalkan Yuan mau mengikuti perintahnya maka ia akan dibebaskan. Tak lama kemudian datang seorang pria yang tak lain Siluman yang dicari oleh Ying saat ini. Melihat adanya wanita cantik di hutan tersebut pria itu pun tertarik kepadanya dan mau melepaskan ia asalkan menikah dengannya. Mau tidak mau Yuan mengiyakan permintaannya asalkan ia bisa bebas. setelah setelah dilepaskan Yuan memintanya mengambilkan anting-anting yang terjatuh alhasil pria tersebut terkena jebakan yang dibuat oleh pangeran Ying. siapa sangka hal tersebut membuat pria itu menjadi sangat marah dan berubah bentuk menjadi siluman binatang rusa dan membawa Yuan kabur dari sana. Setelah itu ia dibawa oleh siluman binatang rusa ke dalam goa yang disana banyak wanita yang diculik oleh siluman itu. Setelahnya para wanita disana bercerita kepada Yuan kalau siluman tadi bernama Xiaonan yang terobsesi kepada wanita cantik untuk dijadikan istri. Mendengarkan hal itu Yuan akhirnya sadar pantas saja pangeran Ying berusaha ingin menangkap pria tersebut. sepulah cerita kita tidak yang mengkiru tersebut tersebut itu tidak tidak tidak